Dan sedara momen sederhana buka puasa bersama DPC PKS Kecamatan Sekupang juga diisi dengan seremonial penyerahan KTK PKS dan penyematan baju ke Imam Setiawan. Imam adalah salah satu kadar muda PKS yang baru bergabung dengan PKS di Kecamatan Sekupang. Ketua DPD PKS Kota Batam Yusuf SMN MM juga berkesempatan menyematkan baju dan kartu tanda anggota PKS kepada Imam Setiawan. Imam adalah kader baru PKS yang baru saja bergabung dengan PKS Kecamatan Sekupang. Yusuf yang juga anggota DPD Provinsi Kepri ini juga berharap apa yang menjadi cita-cita PKS bisa diterapkan oleh semua kader di setiap Kecamatan. Yusuf juga mengapresiasi kegiatan buka puasa bersama PKS Sekupang. Kegiatan ini juga dilakukan rutin di bulan Ramadan tiap tahunnya. Kegiatan diharapkan bermanfaat dengan diadakannya berbagi takjil ke warga. Tujuan salah satunya agar PKS semakin dekat dengan anggota dan juga semakin dekat dengan warga sekitar. Apa yang dilakukan DPC PKS Kupang merekrut kader baru bisa juga dilakukan oleh kader-kader PKS di setiap Kecamatan di Batam. Sehingga cita-cita PKS untuk memenangkan pemilu 2024 dan mendudukan wakilnya di legislatif lebih banyak lagi. Di dewan bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Sementara itu Imam Setiawan saat ini aktif di sebuah perusahaan swasta. Mengaku bangga dan terharu. Imam mengakui bahwa ketertarikannya kepada PKS saat ini memang dilandasi oleh rasa kagum akan solidaritas para kader PKS di semua tingkatan. Selain PKS adalah partai bernuansa Islam sampai hari ini. Dirinya juga tertarik karena PKS adalah partai yang bersosial di masyarakat. Pertama tentu saya memilih partai PKS itu karena partai yang bersosial. Yang kedua yalah partai bernuansa Islam sampai hari ini yang teguh pada pemerintah Islam. Tentu disini juga saya lihat juga PKS adalah partai yang bersosial, gigi wa tinggi. Nah ini yang menurut saya salah satu tertarik bergabung pada partai PKS. Bagaimana men-support partai PKS ini di bidang sosial di masyarakat sesuai dengan tagline-nya PKS itu mengayami masyarakat. Kita bisa ingat. Kedepatnya Imam berkeinginan bisa men-support PKS dalam menjalankan misi sosial di masyarakat. Sesuai dengan tagline, PKS yang merupakan partai Islam yang rahmatan lil alamin.